Halo sahabat Youtube di seluruh dunia, selamat datang kembali di Animal Class TV. Selamat menonton! Amfibi atau Amfibia, umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yakni di air dan di daratan. Amfibi adalah binatang predator. Mereka kebanyakan memakan invertebrata hidup dan binatang yang bergerak lamban. Ini mencakup ulat, cacing tanah, obawo, kumbang air, siput dan capung. Banyak Amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Mereka akan menelan buruannya bulat-bulat, tetapi bisa mengunyahnya hanya sebentar sebelum masuk ke tenggorokan. Famili Ranidae akan memakan hampir semua yang bisa mereka temukan dan muat di dalam mulut mereka. Ini mencakup burung, tikus, anak bebek, ikan kecil dan mamalia kecil. Kebanyakan katak adalah kanibal dan akan memakan satu sama lain jika tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Beberapa Amfibi bahkan akan memakan burudu dan telur mereka sendiri jika tak ada makanan untuk mereka. Amfibi mempunyai ciri-ciri. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin. Tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal, Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Jantung terdiri dari tiga ruang, dua atrium, satu ventricle. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Memiliki peredaran darah tertutup. Kaki memiliki selaput. Anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Contoh amfibia yang terdapat di Indonesia adalah bangsa Cecilia, serta bangsa kodok dan kata. Cecilia adalah semacam amfibia tidak berkaki yang badannya serupa cacing besar atau belut. Satu lagi bangsa amfibia yang tidak terdapat secara alami di Indonesia adalah salamander.